so ganteng lu kamret woi woi balik lagi nih bukan kopi johnny bukan kopi johnny kita lagi dimana cu kita lagi di mini tea kalo siang ini mini tea kalo siang dia mini coffee and space wah ini kayaknya keren nih tapi kita dateng maleng bos cuh ntar cuh ini dulu cuh, kopi dulu cuh masuk 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 udah ramai gitu jam segini biasanya kalo malem jalannya lewat sana ya ga lewat sini pesannya dimana cuh oh ini nih memetinya men let's go wow yeee kalo signaturnya disini ada apa aja mas? biar kita buat kopi basic aja oh gitu, untuk yang aisnya apa sih yang paling sering orang order? ya lihat kayaknya kok 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 Boleh deh minta satu Tempatnya bagus, konsepnya dia kayak sosial urban menurut gue, kayak gini Bisa disana juga, nah itu sih kiribarnya Kalo malem katanya sih, sometimes ada DJ-DJ gitu ya Tapi sih, kalo menurut gue ini konsepnya kayak sosial urban place gitu Jadi kayak tempat-tempat anak gaul Amrik Yang apa ya, aduh susah sih Soalnya disitu tadi ngeliat dia ada kayak jual t-shirt gitu Oh iya Gak tau nih apa disini dia ada Ada Film dan vlogging Past tense Tapi enak sih, simple Tempatnya, cuma aribetnya kalo hujan nih Iya Wanjai Atasnya bener-bener Gak ada apa-apa Jadi kalo hujan, miss bar Beri miss, bubar Miss bar Kalau live music sama DJ-nya disini gitu kalo malem Belum sih, belum pernah kesini Belum sih, belum pernah kesini Pernah dua kali cuma Karena crowded terlalu rame, malas Ini ngeliat pas Kenapa hari ini kita kesini Soalnya Si Mimity sendiri tuh Banyak yang review dia tuh Banyak Ya Sampai, gue tau Mimity malah Tadinya ngeliat Ada video Salah satu youtuber Yang dia Ngewawancari Pemilik si Mimity ini Namanya Alfit Ngeliat kisah sukses dia Keren sih sebenernya Ini tuh Kenapa Mejanya panjang Ya itu Workspace gitu Simple lagi Ini cuma beton Seperti yang kalian bisa lihat Beton dan kayu Cuma rada-rada Hari ini gak tau Mungkin apa gimana konsepnya kayak gini Rada-rada kotor ya Iya Ini konsep tempatnya Bagus tuh sebenernya Cuma ini karena Ideal ya Iya ini hari-hari biasa Sehingga gitu Cuma untuk tempat kopi segini lumayan loh Banyak yang hangout disana juga Seperti yang kalian bisa lihat Ada yang dia bawa Macbook, laptop Do something Atau mungkin dia lagi ngerjain tugas kuliahnya Atau mungkin buka-buka Tapi yang kita gak tau Cuma yang aneh tadi pas kita Tanya tadi signaturnya Mereka kok casual coffee Mereka bisa Kok bisa ya padahal Iya basic coffee ya Gak ada Signature yang Ini low mimity gitu Cuma gak tau nih Semoga ini rasanya Oke Keklirat ini Tempatnya Sama yang datangnya tuh Apa ya Yang datang-datangnya Bukan Lebih ke Apa ya Lebih fashionable gitu Oh iya Rapi-rapi Sapri Bye Bye Apa ya Bukan Soalnya anyway Ini di jalan apa sih Tadi itu Sumur Semur Semur Bandung Sumur-Bandung Di depan Hotel Hotel Cirque Cay deh pokoknya 4 tahun Orai Sirt Dec Cafe itu masih agak Anda ke Galdan Mangkila Sekarang semua pesannya sudah sampai Ini ada apa aja Chris? Ini 2 menu recommended Kalau ngomongin coffee ini 2 menu recommended Kalau yang hot ini Ini flat white Flat white itu sebetulnya cappuccino dengan foam yang lebih tipis Oh cappuccino dengan foam yang lebih tipis Ya foamnya banyak gitu ya Dia lebih tipis Ini yang paling unik nih Coconut coffee Gila gak loh? Coconut coffee Berarti dia kelapa Coffee ini sama air kelapa Oh gitu? Sama air kelapa Ada rasa Gua pikir tadi ada rasa Gula merah Ternyata rasa kelapa Oh gitu Tapi gokil loh ini baru ya Jadi kayaknya dia gak pakai kelupu manis lagi Oh emang pakai gulanya itu? Enggak dari sejarnya dari coconutnya Oh dari air kelapanya Air kelapanya Tapi ada rasa Tapi si santan kelapanya gak ada? Enggak lah air kelapanya lah Kirain anjir kan gak tau Bikin apa? Bikin rendang bro Ini rasa rasaknya Aduh Makan tuh tuh coba Cobain coba Semoga tetap sehat lagi Hahaha Sehat coba Lo lebayin lo lo Strong strong Aduh Mantep tuh rasakannya Gimana mantep gak? Enak gak? Rasaknya ya Masih kayak pada umumnya sih Oh mirip-mirip lah ya Mirip banget Ini Kalau coconut coffee kan Tadi udah gitu coba ini Gimana? Flat white ini nih Tapi feeling gue sih Kalau misalnya si foamnya Lebih dikit Aturan lebih kerasa banget Coffee nya cu Gimana? Coffee nya tuh Yang Apa ya? Kalau cappuccino tuh kayak Lebih berasa ada Susunya gitu Tapi ini Dominanya coffee gitu? Apa gimana? Coffee nya berasa Tapi memang Si Foamnya memang lebih tipis tuh Maksudnya rasa gitu Jadi memang Coffee nya lebih strong Oh Berarti creamnya Gak gitu Kerasa ya? Gak kerasa Nah ini nih Aneh nih gue nih Serius coconut coffee Coconut coffee Coconut coffee Bingung gue juga Dan dia lebih fokus ke air kelapanya Sebagai pemanis ya katanya Iya Kalau menurut gue Itu udah gak ada pake gula lagi Iya Jadi dia segernya Rasa Namis alaminya Itu dari Coconut nya Tapi kalau misalkan ngomong Kopi nya tetep berasa Masih enak ya? Masih enak ya? Masih enak ya? Masih enak ya? Tadi salah kita Nggak nanyain bisnisnya Pake apa juga? Masih pasti Kayak arabica Kalau nggak Ya paling sosol lah ya? Ntar aja tuh lah Kalau coffee sih udah pasti udah Gue coba aja Besing ini Kayak pake dah Coffee Kayak Kayaknya enak deh Coba ya Coba ya Gue suka kok Kok enak ini Yang ini enak Bener foamnya dia tipis ya Dia nggak Lebay Nggak terlalu dominan Nggak 60-40 tuh Biasa foam tuh di 40 ya Iya Ini dia 80-20 kali Iya, ini kenceng Coba nih, kokonatnya Gue coba dulu ya, tuh, berguburan Tuh, pake bonus Ini lagi musim gugur di Bandung Gimana? Anjir, baru nemuin gue, Cuk Iya, kan? Ini rasa air kelapa Dengan kofi Wah, berani ya dia nyampurin Suatu yang enggak Kita pikir loh Kalau dikocek, bawahnya tuh kayak Iya, iya Lihat cerbuk-cerbuk air kelapa gitu kan? Iya, betul Ini benar-benar air kelapa segar Dia campur loh Hebatnya bisa kayak gitu ya Gimana menurut lo? Apa tuh? Tempat ini terus menu-menunya Menurut gue gimana? Tempat ini, enggak tahu karena gue suka Tempat ini Gue bisa kasih 9 Untuk coconut coffee ini Bisa 8,5 harga uniknya Dan enak sih, gue lebih suka kopi sebelumnya Tanpa gula Kalau kopi lebih banyak gulanya Jadi kayak minum gula Kurang kopinya Kalau ini sih Ini enggak ada gula sama sekali Tujuh Iya, iya Ini juga rasa lalu Oh iya Untuk tiga menu ini Ini tuh hanya 104 ribu loh 104 ribu Untuk tiga menu ya Iya, tiga menu ini 104 ribu Murah banget kan Buat kalian yang kuliahan Atau sekolah Kalian bisa enggak di sini Atau kalian Masih pada kuliah Ini banyak anak kuliahan juga Sama ya Untuk meeting juga Menurut gue masih office Dari tadi tuh ada yang baju-bajunya rapi Iya, kayaknya habis meetingnya Soalnya ini Ini meja-mejanya panjang banget loh Iya, ini kan meja-meja Ini 10 orang cukup loh 55 Iya, 55 66 atau 12 deh Sama suasananya juga enak Karena banyak pohon ini Jadi walaupun siang Enggak panas ya Masih tetap adem Karena siang-siang menghasilkan Oksigen Berfotositesis Malam karbon dioksida Makanya bahaya di sini Iya Iya Oke, udah Kalau liat Enak kan tempatnya Parkirannya juga sebenarnya Cukup luas ya Kalau sepertinya karena sepi kali ya Jadi Orang masih bisa parkir bebas Tapi kalau malam di sini penuh banget Oh iya, keraudit banget Jalan-jalan Kalian bakal Untuk kalian yang telat Mungkin datang bakal Kemungkinan parkir di pinggir jalan ya Makanin bau jalan pasti Mereka masih menawarkan collab juga sih Kalau gak salah ada Mereka punya bangunan deket sini Yang nanti bakal diparkirin di sana Oh Oh iya Oke, udah deh See you next time Sampai ketemu di ini Di next video kita Don't forget to Subscribe, like, dan comment Oke, see you next time God bless you Have a nice day Everyone Bye-bye 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 Bye-bye